Halo semua, selamat datang di Indodax Academy. Apa kabar nih kalian semua hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Selain tubuh yang sehat, aset pun juga harus ikut sehat ya. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya bagus dari tim komuniti Indodax. Dan pastinya di hari ini saya juga nggak sendirian, karena saya ditemenin sama dua teman saya, yaitu Kak Yoga dan Kak Prio dari tim komuniti Indodax. Dan pastinya kita juga punya satu bintang tamu spesial di hari ini yang akan membahas mengetahui arah tren. Nah siapa sih bintang tamu spesialnya hari ini? Langsung aja kali ya kita sambut, Kak Eko dari Futur Coin. Halo Kak Eko, apa kabar? Halo, baik. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Aset apa hari ini? Aset, ya sedikit berdarah tetapi kayaknya bakal naik juga. Oke Kak Eko, sebelum kita ngobrol terlalu jauh nih, mungkin bisa dijelasin nggak sih Kak Eko, kayak Kak Eko tuh siapa dan Futur Coin tuh apa? Oke, jadi saya Eko dari Futur Coin.id, kita adalah sebuah platform di mana kita ini menyediakan komunitas agar semua orang itu dengan mudah belajar blockchain dan cryptocurrency. Karena seperti yang kita tahu, ini teknologi baru dan susah, nggak semua orang bisa pahami. Nah oleh karena itu kita berharap dengan adanya Futur Coin, kita bisa menjadi wadah. Semua orang kalau masuk di kita, oh gini toh blockchain, oh gini toh crypto, gampang juga ya. Gitu sih. Oke, jadi Futur Coin itu untuk komunitas ya, komunitas untuk mengedukasi masyarakat. Lebih kebelajar. Kebukar ke crypto untuk belajar ya. Yes, benar-benar. Oke, jadi kalau di dunia crypto kan ada mengetahui arah trend nih Kak Eko ya. Nah arah trend itu kan ada tiga nih. Nah selanjutnya saya mau tanya ke Kak Yoga, arah trend itu kan ada tiga, yaitu bullish, bearish, dan sideways kan Kak Yoga. Nah Kak Yoga, dari yang pertama dulu deh, bisa dijelasin nggak sih? Cara membaca arah trend bullish atau uptrend itu kayak gimana sih Kak? Oke, untuk cara membaca arah trend bullish sendiri, kita harus konfirmasi dulu nih untuk pembacaan trendnya. Nah trend sendiri, kita harus paham bahwa hike-nya itu, di titik swing hike-nya itu harus terkonfirmasi lebih tinggi dari hike sebelumnya. Nah jadi kalau kita udah tahu swing hike-nya sebelumnya, maka dari itu market sebut akan menuju ke titik lower-nya. Nah jadi terkonfirmasi pertama itu lower, ketika sudah terbentuknya lower, kita harus melakukan entry bullish ketika sudah pembentuknya reversal ya. Nah lower ini untuk melakukan beli, lalu setelah itu dia akan melanjutkan kenaikan di titik higher hike. Nah jadi teman-teman sendiri bisa untuk membeli di lower, untuk menjual di higher hike. Nah ketika higher hike sendiri market akan terus naik, pasti di mana market pasti ada koreksi dong. Nah koreksi tersendiri ada di area higher low teman-teman. Nah jadi higher low itu kita harus melakukan beli juga, yang terkonfirmasi dengan candlestick. ketika higher low sudah terbentuk, kita bisa membeli lagi, lalu menjual lagi di higher hike. Jadi teman-teman harus paham dulu titik yang terjadi uptrend itu seperti higher, lower, higher hike, higher low, dan seterusnya. Seperti itu. Berarti itu momentum banget itu kaya yoga ya? Betul momentum banget. Untuknya uptrend gitu ya? Iya jadi teman-teman jangan membeli di area higher hike teman-teman, karena pasti candlestick tersebut akan menuju koreksi. Nah koreksi tersebut di area higher low. Nah higher low ini titik kita untuk membeli. Jangan salah ya. Higher low itu titik untuk kita membeli dalam keadaan market uptrend. Seperti itu. Oke. Nice, nice, nice. Berarti kalau misalnya nih, Kak Eko, kan kita ngeliat nih, higher hike tuh lagi ngeliat trend kan berarti segala macam. Kalau di kondisi seperti sekarang nih Kak Eko, kemarin kan dodge agak lumayan gitu ya. Ngamuk ya? Ngamuk ya, ngeri ya jadinya. Kak Yoga sampai full senyum kemarin soalnya gara-gara dodge itu. Cuan duber. Iya. Bisa diceritain nggak Kak Eko? Faktor-faktornya itu apa aja sih yang bikin? Oke. Jadi selain tadi teknikal, tentu aja kita harus melihat fundamentalnya. Fundamental dari berita-berita yang ada tentu aja. Karena berita-berita ini akan mempengaruhi psikologi orang untuk membeli. Akan masuk ke market. Nah seperti kita lihat sekarang ada beberapa berita, tadi sudah sempat di mention, yaitu Dogecoin itu naik gara-gara gini. Salah satu influencer kita bisa bilang ya, influencer coin Doge ini yaitu si Elon Musk. Oke, betul. Nah bahkan dia sebut dirinya itu Dogefather. Dogefather. Karena dia suka ngepompom. Nah kemarin setelah dia akuisisi Twitter, dia ini mungkin aja mau jadikan alat payment si Doge. Nah tentu aja kan orang lihat ini sesuatu yang bagus, yang bulis. Orang jadi grid untuk masuk. Akhirnya mendorong kenaikan harga. Potensinya bagus lah ya. Ada potensi. Tapi bukan cuma Dogecoin. Kalau kita lihat justru kecipratan ke coin-coin guguk. Coin guguk yang lainnya ikutan keangkat juga gara-gara hal ini. Impact-nya berarti positif. Iya positif lah ya. Untuk kali ini. Kali ini ya. Untuk kali ini. Tinggal tunggu momentum lagi aja. Iya betul. Betul. Ada lagi nggak mas, kayak faktor? Sebetulnya kan ini ada wait and see sebetulnya. Iya wait and see. Benar. Soal Bank Sentral Amerika. Dia kan akan nantuin suku bunga baru. Betul. Itu faktornya seberapa besar? Jadi nanti akan ada FOMC meeting. FOMC meeting dimana lewat FOMC ini akan ditentukan kenaikan atau penurunan suku bunga di Amerika. Yang menentukan itu ya Bank Sentral Amerika atau The Fed. The Federal Reserve. Nah jadi kalau misalnya suku bunga itu kan kemarin di Oktober kan 75 BPS basis point. Nah kalau misalnya turun ke 50 basis point artinya suku bunganya turun itu akan mendorong harga-harga untuk naik. Bukan cuma crypto tetapi yang investasi lain juga. Semua komoditi. Semua komoditi akan naik. Nah begitu pun sebaliknya. Kalau dia sama atau malah justru naik ya ke status BPS. Wah ini siap-siap deh kebakaran jenggot. Semua busing. Busing semua. Oke oke oke. Berarti Kak Eko ini emang pengamat berita crypto juga ya? Ya bisa dibilang gitu. Itu udah berapa lama sih Kak Eko untuk pengamat berita crypto ini? Oke jadi sebenarnya kita nih crypto gak akan lepas dari berita. Nah kalau menurut saya sendiri sih. Karena pengaruhnya sentimen. Karena pengaruh. Karena gini market crypto itu sangat volatil. Dan sangat apa ya para investor dan tradernya itu sangat melihat berita yang ada. Kayak contoh misalnya si Dogecoin yang tadi. Betul. Hanya dalam beberapa seminggu lah ya. Beberapa hari sampai seminggu itu sudah naik 100%. Kalau di komunitas lain kayaknya susah ya 100% dalam seminggu ya. Nah jadi kita harus melihat berita-berita yang ada. Nah kalau saya sendiri setidaknya mengamati berita 2 tahun lah terakhir. Oke berarti 2 tahun buat ngamatin berita crypto ya? Iya. Oke berarti kalau tadi kan saya udah bahas trend yang bulis nih. Nah kalau trend yang beris ini cara ngebaca trend itu seperti apa Kak Yoga? Oke ya jadi untuk membaca trend beris atau downtrend ya. Sebenarnya kita harus pahamin dulu nih. titik dari lower ya. Nah kalau misalnya sudah terbentuknya hike pertama atau hike yang tinggi dari sebelumnya. Kita harus antisipasi nih untuk menghindari entry dalam keadaan downtrend. Nah pasti market kan pasti akan terbentuknya lower low ya. Nah lower lower sendiri. Itu dimana titiknya gak akan terus-terus-terus turun ya. Pasti akan ada terbentuknya lower high. Nah lower highnya sendiri kita untuk menghindari entry beli. Karena dia akan melanjutkan penurunannya. Sebetulnya mungkin teman-teman CDC yang trader sini yang pengen mau trading jangka pendek bisa. Cuma entry-nya di area lower low. Lalu untuk menunjukkan lagi lower high. Seperti itu. Jadi kalau memang keadaan dalam downtrend kalau memang gak mau jangka pendek lebih baik hindari dulu dalam keadaan downtrend. Jadi kita tunggu reversal aja dulu untuk pembalikan trend menjadi uptrend. Oke oke gitu. Berarti downtrend tuh harus agak lebih ekstra hati-hati ya. Sebetulnya ya. Karena kan emang pasar masih fluktuatif itu. Tapi kecenderungannya malah turun ya berarti ya. Iya malah turun. Jadi kita meniwati wait and see dulu aja dalam keadaan downtrend ya. Karena kan kita untuk menghindari kerugian di market sepertinya. Jadi kita harus benar-benar paham dulu nih arah trend. Seperti lower, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah itu harus pahamin dulu. Jadi intinya kita harus menghindari entry untuk membeli di area lower high. Oke. Better kalau misalnya teman-teman mau entry di lower low, boleh ya. Untuk trading jangka pendek. Lalu menjual di angka lower high. Oke. Berarti lebih ke jangka pendek ya. Kalau lagi downtrend gitu. Time-trendnya kecil. Time-trendnya kecil. Tapi faktornya ada lagi gak mas? Kalau misalnya kita kan mau tuh bounce ya. Biar cuan lagi kan segala macem gitu. Pasti ya. Pasti ya kan. Nah posisi downtrend itu kan pasti akan mengarah. Ujung-ujungnya bakalan bounce ke uptrend lagi kan. Iya. Segala macem. Nah faktor-faktor lain gitu. Terus selain pemicu yang mas Eko tadi sebutin tuh. Ada lagi gak sih mas? Sebetulnya selain pemberitaan. Terus kebijakan FAT-nya US segala macam. Itu ada lagi gak mas kira-kira? Kalau menurut saya sih mending ke technical sih. Kenapa? Oke. Karena untuk melihat titik-titik support di bawah. Betul. Nah mungkin mas Yoka bisa jelasin. Jadi ada yang namanya area support. Dimana area support ini menjadi tempat untuk mantul harga sebenarnya. Oke. Kecuali waktu dia ada di area support. Itu ada berita negatif lagi mas. Oh. Jadi berita negatifnya itu makin turun. Oke. Nah jadi ya kembali lagi. Sebenarnya kita harus menunggu konfirmasi. Waktu di area support. Apakah dia akan meneruskan penurunan. Atau dia bounce back gitu loh. Kembali lagi lihat technical dan perhatikan berita yang tadi. Hati-hati banget ya berarti ya. Hati-hati banget. Extra banget ya gitu ya. Apalagi sentimen berita kan kadang-kadang itu paktunya jauh lebih besar ya. Betul. Ketimbang si technical ya. Bahkan mas waktu FOMC meeting bulan Oktober. Itu malam sebelum ya saya lihat ya. Itu mungkin banyak yang kena likuidasi. Oh. Kenapa? Karena benar-benar naik tinggi. Turun lagi. Karena dia nggak bisa fix gitu loh keputusannya. Baru memasuki keputusan orang sudah melakukan entry. Oke. Jadi ada jadi bingung nih. Market jadi bingung. Apakah harus jual atau beli saat itu. Oke. Berarti keputusan pendiri-pendiri crypto yang ragu itu ngaruhnya besar banget ya. Sangat. Di segala macem. Apalagi dia punya big money. Kita sebut whale. Oke. Di crypto. Ini sangat pengaruh di pergerakan harga. Berarti itu juga salah satu faktor mungkin ya. Yang bisa memicu. Mungkin crypto winter atau gimana tuh. Masih bisa dijelasin nggak. Terkait downtrendnya segala macem. Iya. Memang kalau secara ini ya. Secara scoopnya. Dan kita zoom out gitu. Itu memang sekarang lagi posisi winter crypto. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu winter crypto. Itu kondisi di mana kecenderungan market tuh turun. Kalau kita lihat dari all time high bulan November tahun lalu 2021. Itu kan memang sekarang lagi penurunan cukup dalam. Apalagi pertengahan tahun ada kasus Terra Luna ya. Seperti teman-teman tahu ya. Nah itu mengarahkan winter semakin dingin. Oke. Makin dalam makin dalam. Nah makanya semoga aja dengan hasil keputusan The Fed Amerika. Mempengaruhi keputusan tentang suku bunga. Kita akan segera melihat bounce back. Untuk jangka panjang tapi ya tentu aja gitu. Berarti benar-benar harus wet NC ya. Iya. Gitu benar-benar aspeknya itu dipertimbangkan lah ya. Nah tadi kan Kak Eko bahas tentang crypto winter nih. Nah untuk pemula tips menghadapi crypto winter tuh yang kayak gimana sih? Oke oke menarik ya. Jadi crypto winter adalah sesuatu yang kita gak bisa atur. Kita gak bisa cegah. Oke. Itu di luar diri kita. Nah jadi ya sudah kita gak bisa apa-apain. Nah yang bisa kita lakukan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita punya mindset yang benar dalam trading atau investasi. Gitu nah jadi salah satu apa ya tips menurut saya adalah pada saat winter. Kalau kita adalah investor. Kita perbaiki tata ulang ini portfolio kita. Oke. Jadi mungkin kita dulunya waktu bull market. Mungkin kita sembarang beli bisa langsung hijau semua. Terus terkesan kita seperti expert gitu. Nah mulailah kita di saat winter ini kita berhati-hati dengan meng-convert aset-aset kita menjadi aset-aset yang defensif. Aset defensif ya tau lah ya ya market capnya gede. Dulunya kita coin micin gitu ya. Agak sedikit defensif lah. Kalau kayak main bola defensif. Gak terlalu offensive. Jangan terlalu offensive. Karena memang naiknya banyak tapi turun lebih dalam lagi. Risikonya tinggi banget ya untuk lossnya. Risiko gak sebanding dengan keyword. Jadi hati-hati gitu loh. Jadi kita harus hati-hati ya di crypto winter ini ya. Karena kan gak tau nih kita jebakan apa lagi yang akan kita hadapi ke depannya kan. Nah selanjutnya saya mau balik lagi ke Kak Yoga nih. Kak Yoga tadi udah ngebahas tentang bullies, berries. Nah selanjutnya saya pengen tau untuk sideways ini cara ngebaca trendnya itu seperti apa sih Kak. Oke sideways sendiri dari support dan resistance ya. Jadi biasanya terjadi penolakan breakout pada area garis support dan resistance. Nah yang tersebut akan terjadinya false break. Nah apa itu false break? Nah false break ini dimana area support dan resistance tidak berhasil menebus breakout ya. Jadi dia akan masuk zonanya kembali di area support dan resistance. Nah kalau untuk breakout sendiri dia akan melampaui garis support dan resistance yang dibatuh dengan volume. Volume yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi area lantai untuk area support untuk atas area atas resisten. Kurang lebih seperti itu. Jadi market cenderung naik turun. Itu adalah jenis setengah sideways sih. Oke jadi marketnya cenderung naik turun ya. Jadi gak netap ke atas terus ya. Tapi kayak ombak ya jadinya ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Konfirmasi false break jadi tetap masuk di zona area support dan resistance. Itu berapa lama sih Kak sideways itu? Kalau untuk sideways sih tergantung dari pola chart pattern sih. Biasanya seperti kayak racing width, kayak bullish trend, kayak bearish trend, seperti itu sih. Bellish pennant atau sebagian macamnya. Jadi gak ada waktu tertentu gitu ya? Tidak ada waktu tertentu. Tergantung pergerakan market itu sendiri. Oke. Jadi saya baru tahu tentang sideways yang tadi itu. Nah kalau kita kan tadi ngebahas tentang mengetahui cara arah trend ya Kak ya. Nah itu cara mengetahuinya itu kan ada tipsnya-tipsnya nih Kak ya. Tips membaca arah trend itu kayak gimana sih Kak? Nah tips membaca arah trend sendiri kita harus secara teknikal ya. Kita harus mengukur time frame yang lebih besar dulu nih. Nah time frame sendiri seperti dari time frame lebih besar lebih akurat ya tentunya ya. Ada di time frame satu hari sama empat jam sih kalau saya menggunakannya. Nah kalau dari trend lebih besar itu akurasinya lebih bagus. Kalau misalnya dari trend satu hari sudah terbentuk higher low itu udah bagus banget buat jangka panjang trading. Nah dalam waktu time frame satu hari ini saya research itu udah terkena higher hike-nya itu kurang lebih 1-2 bulan untuk jangka panjang di crypto ini. Kalau untuk 4 jam kemungkinan 1-2 minggu dia sudah berada di higher hike. Nah untuk persentase profit return-nya itu untuk satu hari itu sampai 80-150 persen loh. Oke. Untuk konfirmasi reversal untuk menuju pola uptrend ya. Nah begitu pun untuk 4 jam itu persentasenya profit-nya sampai 18-30 persen. Nah kita harus tau dulu nih titik lower untuk menuju uptrend ataupun hike untuk ke downtrend. Kita kan fokus untuk membeli. Membeli doang berarti kita fokus untuk menentukan dikala uptrend ya. Nah kita bisa membeli untuk uptrend tarik dari garis lowernya aja. Membuat trend lain. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin dari sisi Mas Eko pengalaman untuk membaca arah trend mungkin ada perspektif lain gitu. Oke. Memang kembali lagi kalau arah trend bagusnya memang lihat secara teknikal. Karena teknikal ini kan kumpulan dari hasil keputusan-keputusan para investor dan trader. Betul. Nah dalam jangka waktu tertentu. Nah tetapi kalau kita lihat secara jangka panjang skupnya, kita bisa kok tetap melihat secara makroekonomi. Oke. Mungkin kalau dalam kasus sideway kita bisa lihatnya dalam makroekonomi. Nah kayak makroekonomi sekarang kalau kita lihat, nah ini beberapa berita ya di makroekonomi ya itu kan kita belum benar-benar pulih dari pandemi. Betul. Lalu terjadi krisis energi di Eropa. Betul. Belum lagi yang lalu ada perang Rusia-Ukraina. Iya. Yang gak tau selesainya kapan. Gak tau. Ya kan bisa aja terjadi kembali gitu loh. Lalu perang dagang masih jalan. Lalu Amerika terjadi inflasi gede-gedean. Nah jadi banyak sekali berita yang istilahnya gak mendukung harga dari kripto ini untuk jangka panjang naik. Makanya terjadilah winter yang tadi gitu. Jadi kita skupnya apa nih secara makroekonomi, apa yang terjadi. Itu kita bisa lihat di sana. Nah kalau misalnya dari segi investasi nih. Kalau untuk sekarang nih, untuk jangka panjang tuh mengeuntukkan apa gak sih investasi kripto tuh? Oke. Menarik. Jawabannya satu mas. Apa? Kembali lagi ke aset kriptonya apa. Oke. Aset kriptonya. Jadi gak semua aset kripto yang ini teman-teman perlu tahu. Gak semua aset kripto itu untuk jangka panjang pasti cuan. Oke. Ada kripto-kripto yang istilahnya udah minus 90% gak kembali lagi. Just hilang gitu aja. Berarti cari yang stabil berarti ya? Cari yang stabil. Nah kalau saya, pasti saya pilih yang secara historical itu sudah terbukti. At least 5-10 tahun. Terbukti ada di market cap, tetap di posisi atas dan malah naik. Oke. Nah gitu. Berarti teruji ya? Teruji harus. Berarti itu kalau seandainya si coin yang stabil itu naik tipis-tipis, ini masih aman nih buat investasi yang gak panjang. Iya biasanya kalau naiknya walaupun kecil ya. Tapi kalau kita secara historical dalam berapa tahun naik konsisten lah ya kita lihatnya. Ya bisa di consider. Tapi kalau yang naiknya tinggi banget dibanting lagi. Nah ini buat trading aja. Mungkin Mas Yoga ngerti lah. Maksudnya trading aja bagusnya kan. Jangan buat investasi. Oke. Menarik-menarik. Informasinya udah full ya. Full banget. Powerful lagi ya. Powerful ya. Udah full, powerful lagi. Bagus banget sih emang. Berarti kayak iCoin ini kalau lagi trading, milik coinnya gak asal milik coin ya. Canggal. Miliknya yang coin-coin yang udah teruji beberapa tahun yang belakangan ini kan. Yang lagi bagus. Nah saya mau balik lagi ke Kak Yoga nih. Kak tadi kan kita ngebahas cara ini kan tipsnya mengetahui membaca arah trend nih. Nah kalau kita udah ngebaca nih, apakah suatu saat nanti trend itu bakal berubah nih Kak? Nah seandainya trend itu berubah, tips-tipsnya apa aja sih Kak? Oke, jadi kalau untuk mengetahui identifikasi perubahan trend ya, sebenarnya balik lagi untuk chart pattern ya. Chart pattern sendiri jadi dari double top, head and shoulder, sama failing weights, dan masih banyak lainnya ya. Cuman tiga itu aja. Nah jadi kalau untuk perubahan trend dari downtrend ke uptrend, kita fokus untuk mencari chart pattern yang disebut dengan double bottom. Nah, di mana perubahan trend menjadi downtrend ke uptrend untuk double bottom, begitu pun untuk ke uptrend ke downtrend, itu ke double top. Nah, jadi kita tunggu reversal yang terkonfirmasinya chart pattern itu sendiri. Nah, berarti kalau sebagai kita investor, lebih baiknya kita menunggu konfirmasi double bottom, yang disebut dengan perubahan downtrend ke uptrend. Nah, secara teknikal sih seperti itu. Oke, oke. Oke, jadi Kak Yoga emang ini ya, teknikal banget orang ya, kalau membaca... Makanya cuan kemarin. Kripto cuan, makanya kita dapat traktiran. Iya, kemarin lumayan kok sore tuh. Sore-sore, hari ini traktir lagi nggak nih? Wah, nanti kita trading lagi. Kalau dari sisi Mas Eko, gimana sih tipsnya dalam mengantisipasi perubahan arah trend ini? Oke, yang jelas kita ini mengatur portfolio kita. Jangan kita all in di satu aset aja, tetapi kita melakukan diversifikasi. Kita bagi-bagi. Sehingga kalau ada perubahan, itu kita bisa istilahnya melakukan apa ya, pencegahan lah. Supaya kita itu nggak terlalu rugi. Karena kita kan jangka panjang kan. Nah, lalu yang kedua adalah kita melakukan dollar cost averaging. Ini strategi dasar lah ya, untuk investor jangka panjang dengan bagaimana kita itu mencicil setiap tanggal-tanggal tertentu, misalnya waktu gajian, akhir bulan kita cicil, ya kan? Nah, untuk jangka panjang yang dia cicil-cicil ini, kalau dirata-ratakan, masih tetap lebih, harganya lebih bagus dibandingkan harga jual pada saat terakhir dia mencicil. Jadi ya, mungkin strategi-strategi ini bisa digunakan. Tapi ada batasan nggak sih, Mas Eko, kalau misalnya diversifikasi itu, kita misalnya main di berapa market koin, kripto nih sebetulnya. Apakah minimal amannya 5, atau 10 gitu? Itu ada nggak? Atau gimana tuh? Sebenarnya kembali ke orangnya, Mas. Nah, tetapi, jangan sampai terlalu banyak. Kembali lagi, kita kan harus mengatur. Ini anggap aja tokonya kita. Nah, tokonya kita ini kan kita harus atur satu persatu, kita harus perhatiin. Kalau terlalu banyak tokonya, nggak kemanage, buat apa banyak. Nah, saya ada kenal satu orang, dia itu beli banyak, ada 20 koin. Gitu loh. Pembeli suka gitu, kayaknya. Ada yang suka gitu. Terus aku tanya, itu bisa kemanage, yang nggak tahu. Yang mana dia beli waktu murah, yang mana sudah naik, yang sudah turun, nggak tahu. Pokoknya beli aja yang banyak gitu loh. Nah, memang sih di persifikasi. Tetapi kan, ya ada batasannya juga. Nah, kalau ideal menurut saya, masih kepantau, kalau saya sendiri, itu di bawah 10. Let's say, 7, 8, masih oke lah. Masih oke lah ya. Masih oke lah. Dan itu masih enak ya? Masih enak. Kita lihat, oh yang ini kemarin, saya beli harga Sibu udah naik. Yang ini, oh turun, kita mulai penyesuaian kembali gitu loh. Itu jadinya kayak overload ya, kalau dipaksa harus sampai 20 gitu. Belum lagi kita lihat teknikalnya mas. Oh iya. Satu aja pulsinya, gimana 20 analisa gitu loh. Waduh, nggak kebayang. Berarti tuh resiko untuk, lossnya juga gede ya, karena nggak ke pantau tadi. Nggak ke pantau, iya sayang. Iya, iya, iya. Menarik, menarik, menarik. Pemula ya, jangan lupa tuh, jangan banyak-banyak. Mendingan, 7 atau 8 aja, biar ke pantau, terus bisa jadi cuan. Kayko, itu kan tadi, temannya beli 20 koin tuh. Iya. Itu termasuk bisa dibilang FOMO nggak sih? Bisa, tetapi, dia punya strategi mas. Nah yang menarik adalah, dia punya mindset gini, kan banyak koin-koin yang kecil, market cap kecil, atau kita bilang, meme dan coin-injin lah ya. Itu dia bilang, ada beberapa yang peluangnya besar untuk naik sampai ratusan persen, karena pengalamannya dia. Nah dan memang ada yang dia cuan dari itu, beberapa ratus persen. Oleh karena itu, dia strateginya, semakin banyak koin-injin yang saya diversifikasi, semakin besar peluang dia buat naik. Oke. Nah tetapi ya, jadi pusing sendiri nantinya. Jadi pusing sendiri. Lebih banyak apa tuh? Loss-nya apa cuannya tuh? Katanya sih, karena dia masuk awal-awal ya. Jadi katanya, sudah ada beberapa yang cuan. Tapi, saya nggak tahu, dia track-nya gimana gitu loh. Karena memang terlalu banyak. Nggak tahu dia beli di harga berapa, ratus sudah naik berapa ratus? Mungkin klien pribadi ya? Oh 200 persen. Tapi kan nggak tahu. Yang luas nggak dibilangin. Nggak dibilangin. Yang cuan doang diomongin ya? Iya. Makanya. Oke. Oke. Jadi, ngomongin soal edukasi kripto, emang seru banget ya? Seru. Apalagi kita kan melihat sekarang, lagi naik nih kan? Tadi yang kayak kau bilang nih, Elon Musk beli Twitter, terus GoCoin naik. Terus ada beberapa faktor juga yang bisa mempengaruhi market, koinnya kan? Ada perang, ada dan lain-lainnya gitu kan? Nah, sayangnya kita ini sudah di penghujung acara nih, teman-teman semua. Dan pastinya, kita juga akan terus menghadirkan bintang tamu spesial dan topik-topik menarik di episode berikutnya. Saya Bagus dari Tim Community. Saya Prio dari Tim Community juga. Saya Yoga. Dan... Saya Eko dari futurecoin.id. Asik. Terima kasih Mas Eko atas waktunya hari ini. Iya. Dan sampai jumpa semua. Dadah. Sampai jumpa.